Mengkonsumsi kecubung berlebihan memang dapat menyebabkan kematian apabila sudah mencapai dosis tertinggi yang bisa diterima oleh tubuh manusia atau yang disebut dengan dosis letal. Saudara dampak buruk dari konsumsi tubuhan kecubung kembali memakan korban. Rumah sakit jiwa Sambanglihum Kabupaten Banjar merawat 42 orang yang didiagnosa mabuk kecubung. Halo Socer, selamat datang di Soek Life Story di mana kita bisa membahas segala hal yang menarik dan juga informatif bersama saya Brigitta Zenning. Beberapa waktu lalu marah kasus soal mabuk kecubung. Ayo siapa yang sudah baca atau jangan-jangan Socer pernah coba-coba untuk mengonsumsi kecubung. Nah, ayo ngaku. Mengonsumsi kecubung berlebihan memang dapat menyebabkan kematian apabila sudah mencapai dosis tertinggi yang bisa diterima oleh tubuh manusia atau yang disebut dengan dosis letal. Sikiater konsultan adiksi dari Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum Banjarmasin Firdaus Yamani pernah mengatakan kecubung memang bisa menyebabkan kematian jika dikonsumsi berlebihan. Karena tubuh sudah tidak dapat menahan efek atau kandungan dari kecubung itu. Tapi, kenapa bisa begitu ya? Memang kecubung itu punya apa? Ternyata kecubung memiliki efek halusinogen yang timbul karena kandungan senyawa alkaloid tropan seperti antropin, skopolamin, dan hyosamin dari kecubung. Nah, ternyata senyawa alkaloid ini ada pada semua bagian tanaman kecubung. Dari bunganya, dari bijinya, bahkan dari daunnya. Nah, ternyata bunga dan daun memiliki kandungan alkaloid yang paling tinggi jika dibandingkan dari bagian-bagian dalam satu kesatuan tanaman kecubung itu. Nah, kecubung itu bunganya itu yang berbentuk trompet itu. Bagus sih, tapi kalau dikonsumsi konon kata orang bisa berhalusinasi menjadi apapun. Apapun itu dan pasti akan menjadi aneh karena mereka nggak sadar bahwa mereka lagi halu gitu. Jadi, setiap satu bunga kecubung itu ternyata mengandung 0,65 mg skopolamin dan 0,3 mg antropin. Dan setiap satu biji kecubung itu mengandung 0,1 mg antropin. Nah, kemudian dosis letal atau dosis yang menyebabkan kematian itu apabila mengonsumsi antropin lebih dari 10 mg. Sedangkan kalau skopolamin dosis letalnya itu 2 hingga 4 mg. Ini yang kami berhasil syarikan dari berbagai sumber kesehatan ya tentunya, socers. Nah, kematian karena kecubung itu disebabkan oleh apa sih? Ternyata senyawa-senyawa yang dikandung oleh kecubung itu dapat menyebabkan komplikasi gangguan kesehatan. Seperti pada jantung dan pernafasan. Jadi, kematian itu bisa terjadi karena depresi pernafasan. Yakni, kelumpuhan pada otot saluran pernafasan sehingga terjadi gagal nafas. Nah, kalau di jantung kematian itu disebabkan karena denyut jantungnya terlalu cepat. Kayak deg-degan gitu. Tapi, kondisi itu disebut dengan aritmia sehingga bisa menyebabkan jantung kolaps. Wah, apalagi yang di kasus-kasus kemarin kecubung juga dicampur oleh satu obat-obatan yang berbahaya dan terlarang yaitu zenit. karena memang efeknya tuh kayak jadi double-double bisa bayangin gak penyebab tewasnya mereka hilangnya nyawa mereka karena mengonsumsi kecumbung ya karena mengonsumsi kecumbung sendiri sudah berbahaya masih ditambah dengan obat campurannya, oplosannya ya gak sih, takut gak sih ya boleh cari tau tapi gak usah mengonsumsi juga gitu pokoknya jangan sekali-sekali dicoba deh guys ya nanti daripada halu sampai jumpa di Sock Life Story berikutnya